Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sejuta Kisah Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami Channel yang setiap harinya selalu menyeguhkan Cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dua Tahun Dirasuki Jin Hitam Saat itu pada hari Minggu pertengahan 2011 Tak seperti biasanya Mulyana tengah melamun di rumahnya Entah perasaan dari mana tiba-tiba dia teringat pada Ujang teman lamanya Dia dan Ujang memang sudah hampir satu tahun tidak bersuah Untuk mengobati rasa penasaran Mulyana mencoba untuk menghubungi Ujang melalui HP Namun ternyata nomernya sudah tidak bisa dihubungi Hal itu membuat Mulyana penasaran Meski tinggal sekota dengan Ujang di kota P Karena kesibukan pekerjaan masing-masing Dan jarak rumah mereka yang cukup jauh sekitar 40 km Mereka sudah setahun lebih tidak bertemu Bahkan untuk sekedar berkomunikasi via SMS atau telepon pun tidak pernah Akhirnya pada siang harinya Mulyana pergi ke rumah Ujang Mengendarai motor tuanya Beruntung Ujang ada di rumah Mereka pun cerita panjang lebar untuk melepas kangen Kebetulan juga hari itu Ujang tidak ada Kebetulan juga hari itu Ujang tidak ada kegiatan Sehingga mereka berdua bisa leluasa mengobrol Sampai akhirnya mereka berbincang mengenai pekerjaan masing-masing Ujang sendiri telah bekerja sebagai PNS di kantor kecamatan setempat Sementara Mulyana menceritakan mengenai bisnisnya saat ini Mulyana memang aktif berwira swasta Dan tanpa sadar Mulyana pun jadi curhat Dan menceritakan kesulitan-kesulitan bisnis yang sedang dialaminya sekarang Usaha tokonya bisa dirasakan terasa makin menurun pendapatannya Dan semakin lama semakin tidak seimbang dengan pengeluarannya Saya juga heran bang Padahal kalau dievaluasi tidak ada yang salah dengan toko saya Pegawai bekerja dengan baik Administrasi juga lancar Tapi entah mengapa Seolah-olah toko saya tak bisa maju Dan pengeluarannya jadi semakin besar Pembeli malah semakin menurun Papar Mulyana panjang lebar Hmm Saya menangkap memang ada yang ganjil dalam kehidupanmu Mul Tadi sudah terlihat sejak kamu datang ke sini Ujar-ujang Menurut penglihatan saya ada dua makhluk halus yang menempel di tubuhmu Dan saya yakin ini adalah kiriman dari orang yang tidak menyukaimu Wah bagaimana kau bisa tahu Tanya Mulyana keheranan Sebetulnya selama setahun terakhir ini Saya mendalami ilmu kebatinan Dan mungkin atas kehendak Tuhan lah Kita hari ini dipertemukan Kita berdoa saja pada Tuhan Mudah-mudahan saya bisa menolongmu Jelas Ujang Mungkin inilah yang dinamakan petunjuk yang kuasa Dan jawaban dari doa Mulyana selama ini Maka selanjutnya Ujang memanggil seorang temannya untuk datang ke rumahnya Yaitu Sidik Sidik juga merupakan rekan Ujang dalam mendalami ilmu kebatinan Setelah berkenalan dengan Mulyana Dan mengetahui duduk persoalannya Sidik hanya manggut-manggut Ya Keliatannya memang kiriman guna-guna dari seseorang Sebaiknya Mari kita buktikan langsung Ujar Sidik Setelah sholat asar Mereka bertiga duduk di ruangan tengah rumah Ujang Menurut Ujang dan Sidik yang akan dilakukannya saat itu Hanya untuk membuktikan Apakah benar atau tidak Ketiga mahluk halus di tubuh Mulyana adalah kiriman orang lain atau bukan Ujang dan Sidik duduk berhadapan Sementara Mulyana duduk di samping Sidik Tangan Sidik bergerak seolah menarik sesuatu dari tubuh Mulyana Saat itu Mulyana merasakan dadanya tiba-tiba terasa sakit Seolah ada yang merangsak keluar dari dalam dadanya Tiba-tiba saja Ujang yang duduk tenang mukanya berubah menjadi merah menakutkan Dan mengeluarkan suara yang berat Dan sangat jelas itu bukan suara Ujang Ya Salah satu mahluk di tubuhnya ditarik keluar Dan dimasukkan Sidik ke raga Ujang Mulyana hanya bisa tertegun melihat kenyataan itu Kini dia mau tak mau percaya Bahwa memang ada mahluk halus yang ditanam di dalam tubuhnya Siapa kamu? Dari mana asalmu? Tanya Sidik pada mahluk tersebut Kamu tidak perlu tahu saya siapa Saya dari Panguragan Dan disuruh majikan saya untuk menghancurkan orang ini Bahkan aku sudah menempatkan tentara aku di rumah orang ini Jawab mahluk itu kasar Sambil menunjuk ke arah Mulyana Sambil tertawa menyeramkan Kamu tidak boleh mencampuri urusan manusia Apalagi hendak mencelakakan dia Sekarang bertobatlah Jangan ganggu dia Dan tinggalkan tubuh pemuda ini Ujar Sidik Jangan coba-coba menghalangi urusanku Kalau tidak mau celaka Ujar mahluk itu geram Sekonyong-konyong tubuh ujang bangkit dan menyerang Sidik Tapi dengan tenang Sidik membebaskan tangannya Tubuh ujang terpental sekitar 3 meter Dan mahluk itu menjerit-jerit kepanasan Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Tubuh ujang tidak bergerak lagi Makhluk itu sejenis puto hijau Dan dia sudah binasa Ujar Sidik pada Mulyana Lalu Sidik menyadarkan kembali ujang Seperti sedia kalah Ujang dan Sidik lalu menceritakan pada Mulyana Bahwa benar di dalam tubuhnya memang ada 3 mahluk halus Dan jelas itu kiriman dari orang yang tidak menyukainya Mulyana keheranan Jelas ujang Baiklah Kalau begitu besok datang saja ke rumah Akan saya tunggu Saya juga ingin terlepas dari guna-guna ini Sekarang saya pamit dulu Jawab Mulyana Lalu Mulyana pun pulang dengan perasaan campur aduk Esok malamnya sesuai janji Sidik dan ujang datang ke rumah Mulyana sesuai janji Dari hasil peneropongan pada malam sebelumnya Dijelaskan oleh ujang Bahwa guna-guna tersebut Sudah melekat Tidak hanya di Mulyana Tapi juga di adiknya Ibunya dan rumahnya Menurut ujang Guna-guna ini sudah dikirim Sejak sekitar 2 tahun lalu Oleh salah seorang rekan kerja almarhum ayah Oleh salah seorang rekan kerja almarhum ayah Mulyana Saat masih hidup Ayah Mulyana sendiri sudah meninggal 4 tahun lalu karena sakit Ayah Mulyana memang memegang jabatan cukup penting di kantornya Dan wajar saja Bila ada yang iri Saking irinya orang tersebut Walaupun ayahnya sudah meninggal Orang tersebut ingin menghancurkan keluarga ayahnya Yang terdiri dari Mulyana Adik dan ibunya Tetapi orang tersebut mengirim guna-guna Bukan untuk membunuh Tapi untuk menghancurkan keluarga Mulyana dengan pelan-pelan Terutama dari segi ekonomi Sehingga sudah mulai terasa Harta sedikit demi sedikit semakin berkurang Dan Mulyana melakukan bisnis apapun Selalu ada hambatannya Sehingga bukanya semakin makmur Tapi malah semakin terpuruk Guna-guna ini dikirim oleh seorang dukun di daerah Pantura Atas suruhan orang tersebut Begitulah yang diterangkan Ujang dan Sidik pada Mulyana Adiknya serta ibunya pada malam tersebut Tapi sudah lah Tak usah dipikirkan siapa pelakunya Yang penting kita coba hilangkan semua pengaruh guna-gunanya Nasihat Ujang pada Mulyana Ya tidak apa-apa Kalau memang seperti itu Bersihkan saja pengaruh guna-guna ini Supaya hidup kami kembali normal Hujar ibunya Mulyana Pembersihan guna-guna pun dimulai Diawali dengan pembacaan doa-doa dan tawasul Pembersihan dilakukan pertama kali pada tubuh Mulyana Pembersihan dilakukan dengan cara mediasi Seperti yang sudah dilakukan hari sebelumnya di rumah Ujang Jadi Sidik memasukkan makhluk-makhluk gaib itu ke tubuh Ujang Untuk diajak berdialog Dan dilakukan pemusnahan makhluk-makhluk tersebut Pertama dilakukan pembersihan di tubuh Mulyana Dari tubuh Mulyana didapat ada sesosok kuntilanak Dan sesosok jin hitam Mereka berdua bertugas untuk melemahkan pemikiran Mulyana Sehingga saat berbisnis Mulyana menjadi sulit berpikir Dan mengambil keputusan serta membangkitkan rasa malas pada diri Mulyana Hal ini pun diakui Mulyana Bahwa memang betul Seolah bila ada masalah di bisnisnya Dia seperti sangat sulit untuk mengambil keputusan Sehingga tentu saja berdampak pada kemajuan bisnisnya Selanjutnya dilakukan pembersihan di tubuh Ibu Mulyana dan adiknya Dari tubuh mereka berdua pun didapati makhluk gaib sejenis jin hitam Menurut pengakuan makhluk-makhluk tersebut Mereka juga bertugas untuk mematikan pikiran Ibu dan adik Mulyana Serta membangkitkan rasa malas bekerja Selanjutnya dilakukan pembersihan di rumah Mulyana Hasilnya sangat mengejutkan Ternyata ada sekitar 21 makhluk gaib yang ditanam di rumah tersebut Semua makhluk gaib tersebut bertugas untuk membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman Ada yang bertugas untuk membuat ngantuk penghuninya Membuat penyakit seperti gatal-gatal, pusing kepala, gal-pegal, dan sebagainya Tujuannya adalah untuk menghambat kerja dan produktivitas keluarga Mulyana Sehingga lama-kelamaan bila produktivitas kerja menurun Bisnis-bisnis Mulyana akan hancur Dan tercapailah tujuan si pengirim guna-guna Yaitu menghancurkan keluarga Mulyana secara pelan-pelan Diakui juga oleh Mulyana, Ibu dan adiknya Selama ini memang bila sedang di rumah Bawaan selalu ingin tidur Badan sering terasa gatal-gatal Sering pusing kepala, sering pegal-pegal Seperti yang diakui makhluk-makhluk gaib tersebut saat mediasi Selama ini hal tersebut dianggap wajar oleh Mulyana Ibu dan adiknya Dan tidak terpikirkan kalau itu adalah diakibatkan kiriman guna-guna Memang hal-hal aneh yang terlihat wajar itu Setelah dipikir kembali Hanya terjadi bila mereka sedang ada di rumah saja Semua makhluk tersebut saat mediasi semuanya melawan Karena pada prinsipnya mereka lebih baik mati Daripada harus gagal menjalankan tugas dari majikanya Untuk menghancurkan keluarga Mulyana Alhamdulillah semua makhluk kiriman tersebut dapat dibinasakan oleh Sidik Setelah semua makhluk dapat dimusnahkan Sidik dan Ujang lalu melakukan pemagaran di rumah Mulyana Untuk mencegah terjadinya kiriman guna-guna seperti itu lagi Serta melakukan pembersihan-pembersihan aura negatif Yang mungkin masih tersisa Sekali lagi Ujang dan Sidik menekankan pada Mulyana sekeluarga Untuk tidak memikirkan siapa pelakunya Karena menurut Sidik dan Ujang Setelah guna-guna ini dibersihkan Pelaku sendiri akan menerima akibatnya Mulyana sekeluarga pun sudah ikhlas Dan memaafkan perbuatan si pelaku Karena yang terpenting bagi Mulyana sekeluarga adalah Dapat hidup dengan normal Dan terbebas dari guna-guna Setelah guna-guna itu dibersihkan Bisnis yang dijalankan Mulyana mulai ada Perkembangan sedikit demi sedikit Mulyana merasakan Sejak kejadian tersebut Memang dia terasa lebih nyaman menjalankan bisnisnya Setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik Selain itu Dia menjadi lebih bersemangat Dalam menjalankan usahanya Demikian sahabat sejuta kisah Tinggalkan komentar Anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton